Kalau ada orang sholat, auratnya terbuka. Prinsipnya begini. Kalau auratnya sengaja dia perlihatkan, maka sholatnya batal. Meskipun hanya sebentar. Tapi kalau tidak sengaja, ya misalnya tertiup angin misalnya, atau misalnya ada muslimah sholat, ternyata anaknya narik kerudungnya, sehingga rambutnya kelihatan sedikit gara-gara ditarik anaknya. Tapi dia segera menutup kembali. Maka karena itu terbukanya tidak sengaja dan dia segera menutup, maka tidak mengapa. Tapi kalau sengaja, ya kemudian, apa namanya, meskipun sebentar, kalau sengaja ya, kalau sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka segera dia tutup, tidak mengapa. Nah bagaimana kalau kasus seperti tadi, orang berpakaian pendek misalnya, atau bukan pendek juga, mungkin pas-pas, sehingga ketika bergerak terbuka. Nah ini perlu dilihat, kalau baru pertama kali dia seperti itu, masih bisa dianggap dia tidak sengaja. Misalnya dia enggak tahu kalau ternyata pakaiannya terbuka auratnya ketika dia rukuk, misalnya itu sujud. Tapi kalau sudah pernah dia melakukan yang semacam itu, dan dia tahu itu bisa memperlihatkan auratnya, maka batal sholatnya. Karena dianggap ada unsur kesengajaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi berpakaian itu juga berpakaianlah yang ini ya, berpakaianlah yang pantas. Mau sholat, bukan hanya yang memperlihatkan secara langsung ya, hati-hati juga dengan pakaian yang ketat. Ini bukan hanya pada perempuan ya, laki-laki itu juga bisa sangat ketat pakaiannya. Dia pakai celana, apa sih itu model celana apa sekarang? Seperti pakaian renang itu yang sangat ketat. Pernah lihat pakaian renang anak-anak laki-laki itu? Ketat itu, sampai terbentuk itu kan. Bentuk badannya itu, kalau ada misalnya tulang lututnya menonjol itu kelihatan. Itu juga tidak menutup aurat dengan benar. Jadi bukan sekedar memperlihatkan kulit, hati-hati ya. Pakaian yang sangat ketat sekalipun juga bisa dianggap tidak menutup aurat. Bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Hati-hati juga termasuk olahraga ya. Ini juga kita ingatkan. Selain sholat ini ya, jadi aurat itu tidak boleh terlihat. Bukan hanya pada saat sholat. Di luar sholat pun juga tidak boleh terlihat. Kecuali bagi orang yang boleh melihatnya. Jadi muslimah kita nutup aurat itu bukan hanya ketika menghadap Allah Ta'ala dalam sholat. Bukan dia ke tetangga, dia berjalan kemana. Itu juga wajib menutup aurat. Tidak berbeda auratnya ketika sholat dengan ketika berjalan. Bahkan kalau dalam mazhab syafi'i itu lebih ketat lagi. Aurat di luar sholat itu lebih ketat. Dalam mazhab syafi'i itu wanita sholat membuka wajah boleh. Tapi dalam perjalanan, dalam keluar rumah, dia wajib menutup wajah. Itu dalam mazhab syafi'i. Jadi jangan dikira menutup aurat itu hanya ketika sholat. Jadi dari luar sholat pun wajib menutup. Jadi jangan kira laki-laki kalau olahraga, main futsal kemudian. Tidak apa-apa, buka aurat sama laki-laki. Tetap wajib menutup aurat. Bukan hanya dalam sholat atau dalam komunitas sama laki-laki. Lantas membuka begitu saja ya. Tidak boleh ya. Ini menjadi perhatian. Terima kasih telah menonton!